selain simple past 10 simple past 10 ini contohnya it was the first day back at school ini simple past 10 ya Tom got up and got dressed ini juga simple past 10 itu tensis yang pertama tensis yang kedua adalah simple future simple future itu menggunakan will kemudian diikuti kata kerja dasar seperti I will always be jadi kalau kita memiliki janji atau kita berjanji maka untuk mengungkapkan janji kita itu kita menggunakan simple future umpamanya I will work hard I promise I will work hard saya berjanji saya akan bekerja keras I promise I will study more diligently saya berjanji saya akan belajar dengan lebih rajin kita pakai simple future selain simple future jadi simple future itu will diikuti kata kerja dasar maka will diikuti be kemudian mana lagi yang will will eat yang ini ya will diikuti kata kerja dasar eat kemudian selain simple past 10 dan simple future juga ada to be going to I'm going to stop eating fast food and will eat healthy foods like chicken going to ini ini fungsinya hampir mirip dengan dengan jadi kalau kita ingin mengungkapkan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang kita juga bisa menggunakan to be going to tapi to be going to ini lebih terencana ya jadi sesuatu yang sudah kita rencanakan itu kita pakai to be going to tapi kalau sekedar janji saja kita pakai will jadi will itu digunakan untuk prediksi dan janji ya tapi sebenarnya kadang-kadang orang juga bisa menggunakan will untuk sebuah rencana juga bisa ya kadang-kadang ya jadi kalau kita melihatnya di dalam bacaan kita bisa bisa apa namanya bisa memahami oh ternyata orang bule atau native speaker menggunakan will sama to be going to sama tensis yang lainnya untuk hal-hal seperti ini jadi lebih kita lebih mudah memahami penerapan atau pematian tensis ketika kita melihatnya di bacaan atau kita mendengarnya di percakapan kalau percakapan kan terlalu sulit bagi di tahap kita ini karena kita tidak terbiasa mendengarkan kata-kata dalam bahasa Inggris maka kita mulai membiasakan terekspos dengan kata-kata dalam bahasa Inggris itu dengan membaca membaca dulu baik nanti begini saya akan membaca tanpa menerjemahkan kemudian yang kedua saya akan membaca plus menerjemahkan dan nanti yang berikutnya saya akan meminta kalian untuk membaca dan menerjemahkannya beberapa kalimat saja masing-masing dari kalian jadi tolong perhatikan ketika saya membacanya dan menerjemahkannya baik saya akan mute dulu semuanya tolong perhatikan Tom's New Year's resolutions it was the first day back at school Tom got up and got dressed then he looked at his toothbrush and he promised in 2019 I'm going to brush my teeth after every meal the toothbrush fell over Tom went downstairs saw his mother and he said in 2019 I will always be nice to you his mother just smiled when Tom arrived at school he spoke to his teacher Mr. Taylor sir he said in 2018 I didn't always do my homework I want you to know that in 2019 I will always do it Mr. Taylor replied we'll see at lunchtime Tom went to the canteen and he ate salad he said to his friends in 2018 I ate a lot of junk food too many burgers and fries and stuff starting from today I'm going to stop eating fast food and I will eat healthy foods like chicken fish and salad Tom France laughed when Tom arrived home after school he ate his dinner and then he locked onto his computer and he started playing computer games he played for just 15 minutes and he said to himself in 2018 I played games for about 3 hours a day in 2019 I will not play computer games all the time I'll only play for one hour a day he looked in the mirror and he grinned at himself you see Tom made these resolutions for 2018 but he didn't stick to any of them but this time Tom really means it he thinks he can do it let's hope so baik kita akan baca lagi dan terjemahkan ya jadi Tom's New Year's resolutions resolusi tahun baru Tom it was the first day back at school saat itu adalah hari pertama masuk kembali ke sekolah Tom got up and got dressed Tom bangkit dari tidur dan berpakaian then he looked at his toothbrush and he promised kemudian dia melihat ke arah sikat giginya dan dia berjanji in 2019 di tahun 2019 I'm going to brush my teeth after every meal tolong di mute dulu ya jangan dihidupkan dulu teman-teman di tahun 2019 nanti berarti ini dia berjanjinya di akhir tahun 2018 ya jadi di tahun 2019 nanti I'm going to brush my teeth after every meal saya akan menggosok gigi setiap habis makan ya after every meal dia berjanji the tooth brush fell over sikat giginya pun jatuh ya setelah dia ngomong itu sikat giginya jatuh Tom went downstairs Tom kemudian pergi ke bawah saw his mother kemudian dia melihat ibunya and he said dan dia berkata in 2019 I will always be nice to you di tahun 2019 nanti saya akan selalu bersikap baik kepadamu his mother just smiled ibunya hanya tersenyum jadi denger Tom ngomong gitu ibunya tersenyum saja when Tom arrived at school he spoke to his teacher Mr. Taylor ketika Tom sampai di sekolah dia berbicara kepada gurunya namanya Pak Taylor Sir Pak he said dia berkata in 2018 I didn't always do my homework di tahun 2018 kemarin saya tidak tidak selalu mengerjakan PR I want you to know saya pengen Anda tahu that bahwa in 2019 I will always do it saya akan selalu mengerjakannya maksudnya mengerjakan PR dia Mr. Taylor replied Pak Taylor menjawab we'll see kita lihat saja nanti benar enggak omonganmu itu at at last time pada saat makan siang Tom went to the canteen and he ate salad Tom pergi ke kantin dan dia memakan salad he said to his friends dia berkata kepada teman-temannya in 2018 I ate a lot of junk food jadi di tahun 2018 kemarin saya makan banyak sekali makanan cepat saji junk food too many burgers and fries and stuff saya juga makan terlalu banyak burger dan kentang goreng fries itu kentang goreng dan stuff dan lainnya starting from today mulai hari ini I'm going to stop eating fast food saya akan berhenti makan makanan cepat saji and I will eat healthy foods like chicken fish and salad dan saya akan makan makanan-makanan sehat seperti ayam ikan dan salad Tom's friends left teman-temannya Tom tertawa mendengar Tom ngomong tertawa kata kerja kedua dari left ketika Tom sampai di rumah setelah pulang sekolah dia makan makan malamnya kemudian dia menghidupkan komputer dan dia mulai bermain komputer game game komputer he played for just 15 minutes dia bermain cuma selama 15 menit and he said to himself dan dia berkata kepada dirinya sendiri in 2018 I played games for about 3 hours a day di tahun 2018 saya saya bermain game game selama 3 jam dalam sehari about 3 hours a day in 2019 di tahun 2019 nanti I will not play computers all the time saya tidak akan bermain komputer game sepanjang waktu I'll only play for one hour a day saya hanya akan bermain selama satu jam setiap hari satu harinya sejam sebelumnya kan tiga jam dia melihat dirinya sendiri di dalam cermin dan green at himself itu tersenyum tersenyum apa ya kayak tersenyum nyengir green itu tersenyum nyengir dia atau bisa tersenyum pada dirinya sendiri kita terjemahkan tersenyum gitu saja tersenyum pada dirinya sendiri you see tahukah anda atau perlu anda ketahui you see itu seperti itu artinya you see perlu anda ketahui Tom made these resolutions for 2018 Tom membuat resolusi-resolusi ini pada tahun 2018 but he didn't stick to any of them tapi dia sama sekali tidak menepati satu pun janji-janjinya jadi semua janji yang dibuat untuk 2019 itu sebenarnya sudah dibuat di tahun 2018 untuk tahun 2018 jadi di akhir tahun 2017 dia sudah berjanji untuk 2018 sama persis yang sekarang dia janjikan untuk tahun 2019 but he didn't stick to any of them tapi dia tidak stick stick itu artinya nempel kalau stick to the promise itu artinya tidak menepati satu pun janjinya itu jadi janjinya semua itu yang untuk tahun 2018 tidak ditempati sekarang janji yang sama diucapkannya untuk 2019 2019 but this time tapi kali ini Tom really means it tapi kali ini Tom benar-benar Tom bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh dia benar-benar percaya bahwa dia akan menempati janjinya he thinks he can do it dia dia yakin bahwa dia bisa melakukannya maksudnya dia bisa menempati semua janji-janjinya itu let's hope so marilah kita berharap demikian maksudnya berharap bahwa Tom bisa menempati janji-janjinya tersebut oke nah sekarang giliran kalian untuk membaca dan menerjemahkan saya pengen yang dari mana dulu Juhuria Inggrisi saya pengen Juhuria Inggrisi maju dan membaca Juhuria Inggris ini harusnya pintar bahasa Inggris karena dia kan namanya aja Inggris oke Juhuria silahkan dibaca dari kata it was the first day ini sampai he promised sampai he promised ini terlihat Juhuria silahkan dibaca ini dibaca first bukan first first it was the first day back at school Tom he put up and dressed dressed bukan dressed dressed satu satu suku kata dressed ya oke dressed yet he looked looked at bukan looked looked satu suku kata juga then he looked looked at looked at and his to dress and he promised and he promised oke sampai disitu saja silahkan diartikan juhuria artikanya yang enak pakai bahasa kamu sendiri saja tadi kan saya sudah menerjemahkan tuh ya tadi saya menerjemahkan tidak kata per kata jadi jangan diterjemahkan seperti itu kira-kira kalau kamu menerjemahkannya ke bahasa Indonesia gimana kalau cerita itu ya kan kalau bahasa Indonesia biasanya pada suatu hari gitu kan ya kayak gitu nah itu diterjemahkan bagaimana itu itu hari pertama kembali ke sekolah ya hari itu adalah hari pertama kembali ke sekolah gitu kan jadi nerjemahkannya yang enak ya oke terus Tom bangun dan berpakaian ya berpakaian kemudian dia melihat sikat giginya dan dia dan dan dia berjanji dan dia berjanji oke good thank you very much juhuria ya thank you and then kalimat berikutnya mulai dari in 2019 sampai the tooth brush fell over rambu silahkan dibaca rambu ya pak ya in 2019 I'm going to brush my teeth after every meal the tooth brush fell over fell over artinya apa pada tahun 2019 saya pergi saya akan tadi emang saya menerjemahkannya saya pergi iya pak pada tahun 2019 saya akan menyikat gigi setiap habis makan sikat setiap habis makan sikat giginya jatuh sikat giginya pun jatuh jadi nanti kalau kalian menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ditambahkan kata-kata yang membuat itu lebih mudah dipahami ya misalnya sikat giginya pun jatuh jadi ada katanya sikat giginya pun jatuh jadi jangan menerjemahkan sikat gigi jatuh jangan seperti itu itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu gak bisa dipahami jadi kalian harus menerjemahkannya menjadi talimat dalam bahasa Indonesia yang bisa dipahami baik terima kasih Rambu berikutnya Gabriel dari Manado Gabriel saya pengen kamu baca dari kata Tom went downstairs sampai his mother just smiled ini ya jadi Tom went downstairs sampai his mother just smiled dua baris atau satu setengah satu baris lebih sedikit silahkan dibaca Gabriel yang dari Tom went sampai his mother ya smile yang bawah ini Tom pergi ke bawah no 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 bahasa Inggrisnya dulu dong Tom went downstairs downstairs ada S downstairs saw his mother and he said in 2019 I will always be nice to you his mother just smiled artinya apa ketika Tom turun ke bawah ia melihat ibunya dan berkata di 2019 aku akan aku akan selalu baik untukmu dan ibunya bukan untukmu ya mungkin akan selalu baik kepadamu jadi di tahun 2019 aku akan selalu baik kepadamu dan ibunya pun hanya tersenyum ya ibunya hanya tersenyum oke very good thank you very much Gabriel next Mandar hello Mandar siapa Mandar silahkan dibaca dari kata when sampai kata homework ya dua baris ini when Tom arrived at school sampai kata homework terlihat tidak Mandar tidak pelihat pak tidak pelihat pak tidak pelihat itu apa artinya lihat lihat pak lihat mandar om pakai bahasa Indonesia yang jelas yang pakai bahasa kupang ini kalau kutang itu dijemur dijemur kutang itu kutang baik Mandar dibaca ini when Tom arrive at school sampai homework di bawahnya siapa when Tom arrived at school he spoke to his teacher Mr. Taylor sir he said sir bukan sir 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 he said in 2018 I I didn't always do my homework artinya apa artinya bentar pak ketika Tom tiba di sekolah dia berbicara dengan gurunya atau berkata pada gurunya berbicara pada gurunya boleh bukan Tuhan dong masa manggil gurunya Tuhan apa lebih cocoknya Pak 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 diulangi lagi Mandar berkata kepada gurunya Pak Taylor diulangi lagi dari situ dia berbicara dengan kepada gurunya Pak Taylor bahwa pada tahun 2018 saya tidak selalu mengerjakan pekerjaan rumah pekerjaan rumah saya karena ada mainnya atau kalau disingkat saya tidak selalu mengerjakan PR saya boleh disingkat seperti itu pekerjaan rumah boleh disingkat PR terima kasih terima kasih mandar sekarang saya ingin Steve dari Manado saya ingin Steve dari Manado to read dari kata I want you to know sampai kata we'll see I want you to know that in 2019 I will always do it my teller provide we'll see artinya saya ingin kamu tahu bahwa kalau kalau sama guru kalau kamu kurang tepat ya kalau dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya apa saya ingin Bapak tahu boleh Bapak tahu atau Anda lebih sopan seperti itu Bapak tahu atau Anda tahu saya ingin Anda tahu bahwa di tahun 2019 saya akan selalu mengerjakan itu atau mengerjakan PRQ thank you very much Steve right berikutnya jadi semuanya nanti Margaret Margareta 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 Aril dan Nona iya Pak Margareta silakan dibaca dari kata at lunch time sampai kata salad ya jadi cuma satu kalimat saja at lunch time sampai kata salad silakan at lunch time Tom went to the canteen and he ate salad artinya apa pada jam makan siang Tom pergi ke kantin dan dan dia memakan salad dan dia makan salad very good thank you very much Margareta now ini belum ada yang menulis nama di absen ini Manado jadi saya gak tahu siapa yang masuk ini jadi Lidia Wati Anwar ada tidak Lidia Wati Anwar dari Manado sebenarnya nyaman lebih nyaman kalau belajar online itu ngezoomnya dari rumah daripada dari kantor sebenarnya karena kalau dari kantor kalau kalian ingin berbicara saja harus berjalan ke depan dan menghidupkan mic jadi lebih lama Lidia Wati lalu Lidia mana Lidia saya gak bisa kelihatan oh manis ya Lidia asli Lidia dia tolong baca ini dia bilang kepada teman-teman sampai kata staff sampai kata staff yang di bawah dia bilang kepada teman-teman 2018 boleh i ate a lot of junk food too many burgers ini dibaca fries artinya apa dia berkata kepada temannya teman-temannya kan temannya bukan cuma satu kepada teman-temannya di tahun 2018 2018 saya makan saya makan terlalu banyak makanan cepat saji dan banyak burger dan kentang goreng dan lainnya dan sebagainya itu ya oke good thank you very much thank you sir yes berikutnya marina marina muni marina muni tolong dibaca dari kata starting from today sampai kata salat yang di bawahnya ya starting from today sampai kata salat yang ada di bawahnya silahkan marina from today i am going to stop eating fast food and i will eat eat healthy food like chicken fish and salad artinya apa saya akan starting from today now i would like i would like someone from manado to come kesia kolamban kesia oh manado kelihatannya freeze ya berhenti dia halo manado hello manado hello oh oke kesia why don't you you know put off the mask what is it take off the mask please take off the mask di copot maskarnya take off your mask kesia aduh kan kelihatan kan manisnya silahkan dibaca dari mana tadi dari Tom's Friends Left sampai Computer Games jadi ada dua baris ya tiga baris sebenarnya ya Tom's Friends Left sampai kata Computer Games kesia lo freeze ya halo kesia denger tidak tadi koneksi koneksi ya jadi dari kata Tom's Friends Left sampai kata Computer Games ini kesia Tom's Friends Left when Tom arrived from after school he he ate his dinner and then he looked on to his computer and he started started playing computer games artinya apa Tom's Friends Left ini artinya apa Tom tertawa ketika Tom sampai di rumah setelah sekolah dia makan malam dan dia membuka komputernya atau menghidupkan komputernya ya bisa seperti itu dan dia mulai bermain game komputer oke very good thank you very much kesia ya thank you very much alright berikutnya Aldi Pak Manu can you hear me Aldi siapa coba dibaca dari kata he played ini sampai kata 3 hours a day ada 2 baris he played for just 15 minutes and he said himself in 1000 eh ini apa bacanya gimana ini 2018 bacanya bagaimana 2018 bukan 2018 2018 2018 ya ya Pak diulangi lagi coba 2018 2018 2018 2018 I played game games for about tier 3 3 3 3 hours a day ini bacanya hours 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 3 hours a day 3 a day diulangi lagi 3 3 3 3 hours a day ya 3 jadi bukan dibaca hours tapi dibaca hours jadi inilah bahasa Inggris memang seperti itu ya tulisannya sama bacaannya jauh banget makanya kadang-kadang ya kita susah ya terutama orang kadang kita bahasa Inggris itu murni bahasa asing ya beda sama orang Malaysia atau orang Singapura dimana mereka itu hampir setiap hari ngomong bahasa Inggris ya kalau kita kan jarang sekali jadi kadang-kadang kita menjumpai kata-kata yang berbeda sekali pengucapannya dengan tulisannya kita kesulitan tapi harus diingat-ingat ya jadi ini bacanya hours ya Aldi terjemahkan coba Aldi dia dia bermain selama 15 menit dan dan dia berkata pada dirinya di 2018 di 2018 di 2018 saya aku bermain game selama 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 3 hours apa sekitar 3 hari 3 hari selama kakinya gak bisa digerakin kalau main game 3 hari itu duduk 3 jam sehari 3 hours a day itu 3 jam sehari bukan 3 hari diulangi lagi coba jadi bermain gamenya berapa berapa jam 3 jam sehari 3 jam sehari oke good dari sini nanti kamu bisa memahami kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris ya terbiasa berikutnya dari Manado dari Manado saya pengen Muzakir Muzakir Tahema gak masuk oh gak masuk oke Juhuria Juhuria ini kakaknya Dewi sudah Juhuria sudah oh Dewi 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 oh sama-sama Inggris ini apa ini nama apa saudara oh saudara mereka ya Inggris berarti memang orang tuanya pengen anaknya pinter bahasa Inggris makanya dikasih nama Inggris Dewi dari kata 2019 in 2019 sampai one hour a day jadi cuman dua baris saja ini dibaca A A only play I only play for one hour a day yeah one hour a day jadi bacanya hour ya oke Dewi dibaca Dewi eh kok dibaca diartikan diartikan terpanjang waktu saya akan saya hanya akan bermain satu jam per hari ya satu jam sehari atau per hari boleh ya terima kasih terima kasih oh ya bapak bapak di surga oke berikutnya dari kupang ormas ormas halo ormas yes sir dari kata he looked at in the mirror ini sampai kata he didn't stick to any of them ini ya dua baris ini yes sir he looked in the mirror ini looked he looked ada duh nya di belakang tapi tidak dibaca look at he looked he looked in the mirror and hear grins 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 at at himself at himself at himself you see Tom Made 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 bukan Made kalau Made orang Bali Made Made Jason resolution this resolution this resolution for 2018 2018 2018 2018 but he didn't stick to any of them to any of them artinya artinya bagaimana artinya artinya he looked in the mirror dia melihat di tahun mana he looked in the mirror kok di tahun kalau kami tadi bagaimana saya hanya kok saya hanya kok saya hanya itu bagaimana he looked in the mirror dia melihat ke cermin dan dia tersenyum pada dirinya sendiri terus soalnya Tom membuat resolusi ini untuk tahun 2018 tetapi dia tidak menantinya tidak menepatinya tidak menepatinya bukan menempati tidak menepatinya maksudnya tidak menjalankan janji-janjinya itu yang dibuat untuk tahun 2018 terakhir kalimat terakhir pendek saja coba Mardiana Mary lagi coba Mardiana tadi sudah tapi coba lagi but this time Tommy really means Tom really means means it he thinks he can do it let hope so artinya gimana tapi pemimpin dalam laser industri ini kok loh but this time artinya apa this time tapi kali tapi kali ini Tom benar-benar serius ya Tom benar-benar serius yang pikir dia bisa melakukannya dia bisa melakukannya let's hope so ya mari berharap ya mari berharap demikian ya mari berharap bahwa Tom itu bisa menepati janji-janjinya oke good silahkan teman-teman di kameranya dihidupkan dulu kita kerjakan bersama-sama ya ini ya true or false ini oke pak bagian yang pertama adalah true or false jadi ada Tom Tom tetap di tempat oke tidak false 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 ya kalau false kita tulis false ya false he spoke to his toothbrush true 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 ya true oke true jadi dia berbicara kepada sikat giginya ya Tom's toothbrush fell over true true ya jatuh ya apa sikat giginya jatuh Tom promised to be nice to his father jadi Tom berjanji false 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 ya bersikap baginya ke siapa ini karena dia berjanji ke ibunya ibunya ya oke Tom went to school and handed his homework in false Tom pergi ke sekolah dan melakukan PR-nya false false ya dia kan cuman ngomong dia kan cuman ngomong kalau dia akan mengerjakan tanpa bukit at last time Tom had a burger and fries pada waktu makan saya false false makan apa dia salat dia makan salat dia makan salat makan salat 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 apa yang wajib tau gak buah-buahan eh sayuran salat lima waktu salat lima waktu berikutnya Tom told his friend that he loved fast food so would not be making any changes false Tom berkata kepada temen-temennya bahwa dia suka makanan cepat saji dan dia tidak akan berubah false 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 mau berubah ya false ya mau berubah tapi gak false when Tom arrived home from school he immediately did his homework ketika Tom sampai ke rumah dari sekolah dia langsung mengerjakan PR false 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 tom looked through the window and smile false 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 he stuck to his resolutions in 2019 dia menempati janjinya di tahun 2018 false 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 jadi stuck itu kata kerja kedua dari stick ya jadi artinya adalah kalau stuck to resolution nantinya menempati resolusinya Tom is determined this year and he thinks he can be successful Tom bertekad tahun ini dan berpikir bahwa dia bisa berhasil itu lah pasalah true 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 oke berikutnya write the resolution resolution that Tom made or didn't make with yes or no tulislah resolusi-resolusi yang dibuat dibuat oleh Tom dengan menuliskan yes atau no jadi kalau resolusi dibuat resolusi yang dibuat oleh Tom maka kita tulis yes kalau tidak kita tulis no 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 i will stop smoking no 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 i'm going to eat healthier food yes 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 i will walk to school instead of taking the bus no no i will always be nice to my mother yes yes i'm going to stop standing so much no 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 jadi saya akan berhenti menghabiskan uang untuk coklat dan permen membeli permen dan coklat i will brush my teeth after every meal yes i will always do my homework yes i will not spend so much time playing on my computer yes yes jadi saya bermain bermain komputer ya bermain game di komputer oke terakhir i will take the dog for a walk when my mother asks me to saya akan mengajak anjing saya jalan-jalan ketika saya meminta saya enggak ya ya maaf ya tadi ngomong anjingnya agak ngegas ya iya bro no jadi no oke alright jadi itu tugas pertama teman-teman kita cek ya apakah sudah betul semua nanti ada yang salah kita cek i will brush my teeth after every meal kok disalahkan kan iya betul ya yes iya kan berarti dari sananya memang kok oh iya berarti memang dari sananya ya kan ini kan gajinya i'm going to brush my teeth after every meal jadi iya seharusnya ya tapi di sini iya disalahkan jadi harus 10 ya teman-teman jadi nilainya harus 10 nanti kalau belum 10 di apa namanya diulang lagi coba kita isi yang brush my teethnya itu kita isi no apakah dibetulkan sama dia kalau dibetulkan berarti memang kesalahan dari sana ya kan seharusnya memang brush my teeth itu merupakan salah satu janjinya Tom ya coba kita lihat no apakah dibetulkan sama dia oh iya ternyata dibetulkan sama dia ya jadi kesalahan dari dari sana terserah kamu mau mengisinya no atau yes tapi sebenarnya jawaban hasilnya yes ya tapi yang penting adalah nilainya nanti 10 10 ya karena tadi salah satu pun yang tadi dijawab yes juga tata 10 ya jadi nilainya 10 kalau belum 10 diulangi lagi oke itu tugas pertama tugas kedua kira-kira apa tulis ulang pak tulis ulang dan terjemahkan tulis ulang dan terjemahkan yang ini ya yang bacaannya ini ya jadi Tom's New Year's Resolution sampai kata let's hope so jadi yang bawah tidak hanya bacaannya saja oke pak oke ya saya kirimkan ke Mandar silahkan kirim ke saya WA ya pak ya nanti biar di forward ya itu tugas pertama ya dan is there any questions about the assignment ada pertanyaan tentang tugasnya ya jadi saya ulangi tugasnya ada dua yang pertama yang tadi dikerjakan lagi nilainya harus 10 dan yang kedua adalah menerjemahkan teksnya tadi ditulis dulu bahasa inggrisnya kemudian diterjemahkan kalau sudah betul semua nanti kalian upload di sini teman-teman di portal assignment topiknya adalah future tense ya karena itu kan berkaitan dengan apa namanya resolusi ya jadi janji di masa yang akan datang maka ini nanti topiknya adalah nih kalau kalian sudah saya izinkan untuk upload topiknya adalah future tense ya kamu cari future mana future ini ya nanti ya oke ada anymore question no ya no kalau tidak ada lebih nyaman kalian kerjakan di luar zoom ya kita akhiri zoom ya jadi nanti saya tunggu sampai tugas keduanya sampai jam 10 ya jam 10 malam waktu Indonesia bagian tengah tapi lebih baik dikerjakan secepatnya supaya kalau ada kesalahan kalian bisa diperbaikin ya jangan cepat oke guys thank you very much for joining my zoom class thank you share see you soon thank you very much thank you soon bye 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 bye